Sampai keluar, kita akan lakukan penerimaan itu berdasarkan surat berita wali kota dan beberapa kios yang menyangkut keleng kelima di garis padan sungai awal ya tapi ini bangunan yang dimaksud adalah bangunan ini ini sungai pak, ini sungai pak, ini sungai pak, ini sungai pak, ini terapuk bijak alam ada pak camat, ada pak kasat Pol PP, Pak Abi Huayroh pasti bisa memahami isinya adalah seluruh bangunan redaksional kami secara hukum jelas seluruh bangunan pak kalau ini kan dulu jamannya, ini kan jaman kabupaten ya ini ya pak ya, jaman kabupaten ya, ini ya bukan jaman kota ini ya, jadi jaman kabupaten kalau jaman kabupaten saya gak tau, tapi kalau jaman kota itu pasti ada space di sungai itu ada space gitu tapi kalau jaman kabupaten saya gak tau apakah ada space atau tidak ya apakah dimanfaatkan atau tidak gitu kan, ya fokus saya sampaikan fokus terkait dengan masalah kemacetan ya, kemudian parkir pada waktu itu yang di depan sampai ke sini ya, rekan-rekan minta yang di belakang dulu deh oke, ayo kita ikuti ya tidak ada istilah aja lagi, nanti kemana-mana tidak ya, kita fokus dengan itu apapun, apapun yang menjadi keputusan ya, itu merupakan yang akan kami melakukan awalnya adalah itu awalnya adalah itu terkait dengan sepanjang apa saluran ya sungai gitu itu yang dimaksud adalah yang ini yang ini yang sebelah sini ya Pak ya iya, iya yang sebelah sini ya berarti sebadan sungai 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 yang ini ya iya, iya kalau sertifikat disini tidak ada perintah terkecuali memiliki sertifikat disitu kalau sertifikat tidak mungkin dong tidak ada Pak betul coba kita baca rame-rame melaksanakan pembukaran pedagang kaki lima dan bangunan yang berada di garis sepadan sungai perumahan Duta Indah RW 15, RW 20, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok-Gedai, Kota Bekasi, hari Kamis, tanggal 18 November iya pertanyaan saya sungainya di belakang ini iya ada gak disini terkecuali memiliki sertifikat tatuat milik iya berarti satu rata gak perintahnya satu rata ada bangunan liar gak? kalau dibaca ada bangunan liarnya gak? ada mana? dan bangunan liarnya mana? SHM sama bangunan liar tanya bangunan liarnya mana? iya saya tanya ada gak? tidak ada tulisan bangunan liarnya? Pak 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 oke tadi sebentar dulu Bapak baca dulu sebentar 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 saya tanya oke saya dikat ya tadi yang saya AB Hurera, Kasatko PP Kota Bekasi hari ini rekan-rekan menyaksikan semua kita ada kegiatan untuk pembontaran 15 bangunan ya untuk ini HGP agunan bangunan sudah mati tahun 2006 ya ini 2006 sudah mati sudah diperpanjang lagi kemudian ini juga salah satu dampak yang menimbulkan kemasetan yang terjadi di Perumahan Duta Indah Pelurahan Jati Mahmur ya tadi sudah dilakukan oleh Kasatpol disampaikan bahwa dilakukan penertiban ini berdasarkan surat perintah oleh Kota Bekasi terhadap PKL dan berapa kios yang menyangkut dengan kelima di garis badan sungai nah ini proses yang kita lakukan tahap 1 ceguran camat tahap 2 dan tahap 3 dari camat kita lakukan prosesnya untuk pelaksanaan selanjutnya kita akan habiskan ya kemudian juga nanti untuk penataan lebih lanjut akan dilakukan oleh SKP terkait bismillah aja lancar bangunan P15 ya bangunan P15 ya di dalamnya P41 berarti yang di dalam P15 yang di dalam P41 kalau bangunan permanen kan di dalam atau di dalam ya kalau ini kan bangunan-pemangunan ini aja jadi gini jadi yang dipertanyakan terkait dengan tempat ini ini sudah sertifikat batasnya adalah ini ini kesana ya untuk HGB ini batasnya adalah ini kesana oleh karena itu tadi agak sedikit dari lawyer mereka menyampaikan terkait keberatan tapi saya sampaikan kita sesuai dengan SOP kita lakukan kegiatan ini sesuai dengan kita berharap berjalan dengan lancar ini kan sebetulnya kita apa namanya kami sebagai camat ya menegakkan peraturan ke depan agar kita rapi ketiganya bersih saya juga didamping oleh teman-teman semua tidak ada hal-hal yang memberatkan untuk kedua belah pihak baik RW 20 maupun RW 15 kita sama-sama ingin bahwa Kota Bekasi ini ya tertib itu saja terkaitin nih yang lananya mau dibuat apa dari BMSDA taman atau apa jadi diatur lebih lanjut bukan berarti tidak boleh ada pedagang bukan itu nanti sepanjang sepadan kali ini akan dirapikan atau bagaimana ya hanya untuk di pinggirnya ini yang di jalan ini jalan utama ini yang jalan utama ini yang dampaknya adalah menimbulkan kemacetan itu yang kita menjadi acuannya ada 15 di sini sudah berlangsung berapa lama Pak? hari ini harus selesai bukan bangunan ini keberadaannya sudah berapa lama? lalu ini saya kurang tahu keberadaannya tapi HGB-nya keberadaan bangunan ini habis pada tahun 2006 kemarin jadi ini karena HGB pemerintah memiliki itu semua tapi keberadaan bangunan ini sempat diakui keberadaan bangunan ini sempat diakui sama pihakku yang terkait kita ada bukti bahwa ini merupakan HGB pengapuan simulnya saat saja kalau pesan ini ada keberatan silahkan laporkan di pengadilan itu saja terima kasih ya itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati